Baik, berikutnya kami akan menunjukkan juga, ditanyakan lagi, ini ada berita acara autentifikasi barang bukti yang terkait dengan tas-tas yang saudara jelaskan tadi ya, yang hasil endorse ini. Anda coba tunjukin, diantaranya ini tahun produksinya 2019, terus kebawah ini ada beberapa tas, ya saya perlihatkan beberapa sampel yang enggak seluruhnya ya. 2019, 2020. Pertanyaannya adalah, barang bukti berupa tas-tas yang tadi saudara sebutkan, perolehannya sejak kapan sampai kapan? 2014, saya itu sememulai endorsement tas ini dari tahun 2014 sampai 2020. Yang saya tanyakan, tas-tasnya, perolehan tasnya itu kapan, dibelinya kapan, atau diperolehnya kapan, bukan endorse-nya ya? Itu 2020. Ada yang 2020, 2019. Ada yang di bawah 2017, 2018? Yang disita, yang jadi barang bukti pada saat itu? 2017 ke bawah itu berarti 2020 ke bawah? 2015, 2014 ke bawah ada. Kalau yang sudah lama, biasanya saya sudah jual? Udah jual ya? Jadi pertanyaan adalah, tas-tas tadi yang disita oleh pejidik, dan jadi barang bukti di sini, apakah tas-tas yang diperoleh 2017 atau 2018 ke atas? 2017 seperti ini masih ada, tapi saya lupa. Oke, 2017 ke atas ya? 2015, ada sepertinya, karena saya memulai 2014, tapi biasanya tas-tas selama ini, sehabis foto, saya langsung jual. Kalau saya tidak pakai. Oke, waktu itu, pada saat penyidikan, saudara, tadi kan saudara menjelaskan itu hasil endorse ya, bukti-bukti kemudian itu dari hasil endorsement, saudara sampaikan pada saat penyidikan. Udah dah, bukti bahwa itu hasil dari perolehan endorse tadi. Waktu saya diperiksa oleh Bang Rosso, Bang Rosso juga bilang, Pak Rosso bilang, ibu, iya, setiap hari kerjanya foto endorse ya, bu? Iya, saya bilang, oh, Pak Rosso lihat, saya juga menunjukkan kepada penyidik yang datang ke rumah saya selama tiga minggu berturut-turut untuk mengecek tas saya. Saya tunjukkan kepada mereka, ini, setiap hari saya foto, setiap hari dari tahun 2014 sampai kemarin, saya non-aktifkan Instagram saya, saya menunjukkan foto saya, disitu tertulis dengan jelas, pas dari siapa, toko online siapa, langsung misalnya. Bukti dokumen, ada gak bukti dokumen yang unik? Tidak, kalau endorse ini. Belum pernah disampaikan ya, Pak saat itu ya. Hanya yang endorse saja, dipanggil tiga orang perwakilan dari 23 toko-toko ini. Yang saudara ketahui. Yang mengklarifikasi kalau mereka meng-endorse tasars ini kepada saya. Bukti dokumen yang tadi saya tanyakan, belum ada. Oh, ada. Ada. Oke, nanti mungkin silakan kalau Anda mau sampaikan. Terus yang terakhir yang mulia, kami ingin menunjukkan sampel tadi, dari tadi belum kita sampaikan. Silakan. Yang di sini, untuk apa? Mau ditampilkan ya. Oke, silakan. Ya, ini dari e-wholesale. Betul. Ini dari e-wholesale. Jadi di Instagram saya semuanya isinya saya menggunakan, misalnya pakaian ini, ini saya menggunakan, ini pakaian yang saya buat sendiri dengan desainer lokal Indonesia. Misalnya saya setiap hari, posting, foto, saya menggunakan baju dari siapa, sepatu dari siapa, tas dari siapa. Ini dari e-wholesale. Setelah saya, saya ingat saya. Semua bukti-buktinya saya sudah. ...ke persidangan. Harus diserahkan ke persidangan, Pak. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ditujukan? Enggak, tapi untuk kami pertimbangan bagaimana? Iya, nanti kami sampaikan. Di dalam pledoi. Sekarang ditujukan dulu ya. Oke, sekarang silakan JPU untuk menunjukkan barang bukti tas-tas itu. Nanti silakan kalau mau ditanggapi oleh saksi ya, dengan buktinya silakan. Barang bukti berupat tas yang kita cita kan ada 88, Pak. Kami hanya sampling sekitar 10 yang ini untuk melakukan klarifikasi, Pak. Ini tas ini betul, Bu? Merknya apa? Hermes, ya? Tahun berapa, Ibu? Betul, ya? Saksi Ibu Sandra pakai mic. Itu merknya apa? Hermes Mini Lindy yang mulia. Iya, ada di sini juga. Ini dari Virginia Luxury. Kadang-kadang saya masih hafal. Ini dari toko yang mana? Ada, ini dari Virginia Luxury. Iya, saya masih ingat. Yang ini yang lime. Yang kuning. Iya? Warna kuning. Ini yang Louis Vuittong ya, nomor pertama. Iya. Yang kedua, satu unit tas Hermes. Iya. Model Lindy ya? Iya, Mini Lindy. Oke. Yang ketiga, kita tunjukkan satu unit tas channel. Iya. Warna navy. Ini warna navy, beda lagi. Ada, saya punya navy blue, tapi ini royal blue. Iya. Ini dari authentic loose. Oke, kemudian nomor empat. Satu unit tas Gucci. Bukan. Abu-Abu ya? Bukan. Oh ya, ini Gucci. Iya, dari Chloe Shop. Oke, Gucci ya? Iya. Kemudian nomor lima, satu tas Dior. Model Lindy. Ini saya dapatkan dari Dior Indonesia ketika mendatangi event Dior Indonesia. Iya. Iya. Kemudian nomor enam, Hermesnya lagi. Tang warna jingga ya. Iya. Orange. Orange. Iya. Warnanya cantik-cantik ya? Warnanya warna feminin. Orange, iya. Betul, iya. Iya, semuanya ada. Semua postingannya ada. Nanti silahkan ditujukan sekarang ya. Nanti bisa dilampirkan ya pada saat play-dewing. Ini nomor delapan, Bu Sandra ya. Satu unit tas Dior. Iya. Ini tidak di... Dior itu Christian Dior gitu? Hah? Dior itu ada Christiannya? Iya, Christian Dior. Dari tadi disebut Dior aja. Christian Dior. Christian Dior. Nanti saya akan buktikan di Entropy. Kalau balik ke saya. Yang ke sembilan, satu unit tas Channel. 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 Bacanya Channel. Yang dari e-wholesale juga. Ini mini Lindy. Hermes warna abu. Sama dengan yang tadi ya? Beda warna kan? Yang mulia saya memang banyak satu model tas, banyak warna. Karena kan tokoh-tokoh ini bertanya setiap bulan mereka bertanya. Mau tas apa, Cassandra? Gitu. Terakhir. Satu unit tas Hermes. Tahun... Bukan. Ini... Ya. Ini Chanel beige. Ya. Ya. Oke. Warna beige. Betul ya? Betul, betul. Warna apa? Favorit? Yang beige itu ya? Enggak. Beige. Semuanya favorit. Ya, betul. Oke, silakan. Yang berjalan sudah ditunjukkan ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.